Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrianto, dosen teknik informatika Universitas Nurul Jadid. Saya memiliki sepialisasi di bidang data mining dan software development. Melalui video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah data mining. Dan bagaimana teknik pengajaran yang saya gunakan berdasarkan metode di IE, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dan di akhir video ini juga akan ditampilkan cuplikan rekaman saya mengajar dalam bentuk mikro-teaching secara daring menggunakan platform Zoom. Mata kuliah data mining adalah salah satu mata kuliah pilihan pada program studi teknik informatika Universitas Nurul Jadid yang dapat diambil oleh mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dasar data warehouse serta proses transformasinya. Konsep data mining, beberapa teknik data mining, dan karastriknya. Serta mampu mengenali beberapa tool dalam data mining. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini adalah mereka mampu menerapkan konsep data mining dalam merancang aplikasi data mining sederhana, serta dapat menggabungkan konsep data mining dan pengembangan perangkat lunak dengan berbagai macam bahasa pemrograman yang dikuasai. Berdasarkan deskripsi dan kemampuan yang diharapkan, maka saya akan menjelaskan bagaimana teknik pengajaran yang saya gunakan dalam membawakan perpilihan ini pada aspek delivery. Untuk dapat mencapai kemampuan yang diharapkan, maka materi pembelajaran pada mata kuliah data mining meliputi konsep dasar data mining, data preprocessing, algoritma data mining, teknik klasifikasi, analisis asosiasi, teknik clustering, penerapan data mining, dan penerapan aplikasi data mining sesuai tren dengan bahasa Python. Penggunaan buku referensi yang saya gunakan terus berganti seiring dengan perkembangan dan tren pengolahan data mining. Sehingga mahasiswa selalu mendapatkan materi yang terbaru dan tidak ada luar sah. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan metode blended learning yang didukung oleh SLMS Universitas Nuljadid untuk mengunggah materi presentasi, modul praktikum, pengumpulan tugas, dan kuis, serta zoom meeting untuk pertemuan daring dan juga grup telegram sebagai sarana komunikasi antar mahasiswa dan dosen. Perkuliahan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan yang dibagi menjadi dua bagian yaitu pemberian materi berbentuk teori ataupun praktik dan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus sehingga di akhir perkuliahan, mahasiswa dapat mempresentasikan proses perancangan aplikasi data mining sederhana yang telah dibuat. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam pengajaran mata kuliah ini adalah dengan menggunakan pendekatan student center learning, meliputi cerama interaktif, menggunakan zoom meeting, dan berbagai aplikasi polling interaktif menyenangkan seperti Silido dan Kahoot. Diskusi kelompok praktikum berupa live coding yang dilengkapi dengan modul pendukung dan juga project-based cooperative learning dengan sistem coaching. Kemudian pada aspek interaction, saya akan menjelaskan bagaimana saya membangun interaksi yang positif dan interaktif dengan mahasiswa. Di sini terdapat beberapa strategi yang saya gunakan untuk menciptakan interaksi yang positif dan interaktif. Yang pertama, selalu berusaha membuat mahasiswa menyampaikan pendapatnya pada pertemuan di kelas, misalnya dengan pemberian polling yang menyenangkan melalui Silido atau Kahoot, di antara slid presentasi, memberikan kesempatan bertanya melalui fitur di Silido maupun melalui kolom chat atau open mic secara memberikan kuis dan di akhir materi. Kemudian strategi yang kedua, dengan menyediakan grup telegram setiap kelas sehingga diskusi mengenai materi maupun tugasnya tetap berjalan walaupun di luar perkuliahan. Kemudian di sini strategi yang ketiga, yaitu dengan melalui proses coaching berupa pemberian feedback atas progres pengerjaan tugas kelompok berbasis proyek yang sedang dikerjakan di setiap pertemuan. Kemudian pada aspek assessment, saya akan menjelaskan bagaimana proses penilaian atas kinerja mahasiswa selama proses perkuliahan. Kemudian dalam melakukan penilaian, saya menilai mahasiswa secara objektif berdasarkan pedemuan penilaian kinerja mahasiswa yang berisi tentang teknik penilaian, indikator, dan juga popot penilaian. Pedemuan penilaian tersebut telah tertulis pada kontrak kuliah dan RPS yang telah disepakati bersama pada pertemuan pertama perkuliahan. Dengan cara ini, mahasiswa dapat mengatur strategi belajar mereka sedari awal perkuliahan. Setelah ini akan ditampilkan cuplikan rekaman saya mengajar dalam bentuk mikro-teaching secara daring menggunakan platform Zoom. Terima kasih banyak atas atensi yang telah diberikan dan saya berharap semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya. Selamat datang di pertemuan pertama mata kuliah data mining ya. Sebelum perkuliah dimulai, marilah kita awali perkuliahan ini dengan berdoa bersama ya. Semoga ilmu yang didapat nantinya bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Berdoa selesai ya. Oke, di sini saya share screen terlebih dahulu ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Baik ya, perkenalkan. Nama saya Sudrianto, dosen pengampu dari mata kuliah data mining ya. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengantar data mining ya. Apa itu data mining? Nah, sebelum itu saya ingin tahu ya. Ada yang pernah pakai selido enggak di sini? Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum pernah, Pak. Oke, jadi gini ya. Selido ini memungkinkan kita untuk mengetikan suatu kata ya. Kemudian nanti akan muncul di screen saya gitu ya. Jadi kita semua peserta di sini bisa melihat ya. Jadi sekarang teman-teman bisa kunjungi selido.com untuk kemudian ya. Masukkan kodenya 9632859. Silahkan, saya tunggu ya. Kemudian silahkan dijawab ya menurut pendapat teman-teman semua ya. Apa sih itu data mining ya? Data mining itu apa? Nah, di sini kata-kata yang pertama keluar dari lubuk hati atau pikiran kalian. Apa sih data mining itu ya? Jadi jangan mencari di Google dulu ya. Dan setiap orang bisa menjawab lebih dari satu ya. Silahkan bisa menjawab kata apa saja yang teman-teman pahami. Bebas di gitu ya. Nah, di sini sudah ada yang menjawab apa? Ekstrak data ya. Ekstraksi data. Kemudian penambangan data. Lagi, ayo. Semakin banyak yang menjawab nanti semakin bagus. Oke, sudah ini banyak data set ya. Analisis basis data. Ini yang jawab-jawab mengkumpulkan informasi. Oke, bisa masuk ya. Oke, ini sudah semakin besar ya. Pengolahan data. Jadi sudah banyak yang menyimpulkan bahwa itu pengolahan data ya. Jadi di sini belum ada jawabannya. Jadi di sini belum ada jawabannya. Silahkan masukkan ya. Jadi ketika kalian hal yang menjawab ya. Hal yang sama ya. Nantinya kata-kata itu akan semakin membesar. Jadi kalau kalian ada yang setuju dengan kata-kata yang ada di sini ya. Silahkan bisa dijawab. Ah, ini pengolahan data. Banyak yang menjawab pengolahan data di sini. Banyak yang menjawab pengolahan data ya. Oke, ini ada yang menjawab pengolahan data. Menggali potensi data. Menambang data. Jadi di sini sudah bisa disimpulkan ya. Oke, semakin banyak yang menjawab pengolahan data ya. Oke, baik ya. Saya simpulkan bahwa mayoritas menganggap data mining itu adalah suatu kegiatan apa? Pengolahan data. Baik, di sini ya. Main-mainnya sudah selesai ya. Jadi di materi kuliah kali ini kita akan membahas apa itu data mining ya. Tadi sudah dijawab bareng-bareng apa itu data mining ya. Oke, kita lanjut ya. Baik, pertama kali saya akan menjelaskan ya mengenai apa perbedaan kegiatan mining dengan kegiatan warehousing ya. Nah, untuk kegiatan mining sendiri yaitu apa? Kegiatan untuk proses mengekstraksi knowledge ya. Atau untuk penggalian data. Yang nantinya proses atau kegiatan ini menunjukkan ya bertujuan untuk memanfaatkan potensi dari suatu data. Nah, kemudian untuk kegiatan warehousing itu sendiri yaitu kegiatan yang menyimpan data ke dalam suatu server ya. Atau gudang data. Sehingga beda antara istilah mining dengan istilah warehousing ya. Gimana untuk mining itu adalah menggali potensi data. Sedangkan kalau warehousing yaitu menyimpan suatu data. Kemudian data di dunia ini ada banyak sekali ya. yaitu ada data sosial media. Kemudian data perbankan. Data dari bursa saham ya. Data dari temperatur suhu. Data dari kartu debit ya. Kartu kredit ya. Kemudian data pola beli konsumin di suatu supermarket. Kemudian data kesehatan. Kemudian data dari penggunaan gadget ya. Sehingga data-data tersebut disini sangat menyumbang besar ya. Sehingga menjadikan ledakan suatu data. Di mana tiap menit bahkan tiap detik ya. Data berkembang begitu. Sangat cepat sekali. Kemudian data dari berbagai sumber ya. Kemudian data dari berbagai sumber ya. Dari berbagai server bisa dikumpulkan menjadi satu yang nantinya bisa diolah dalam data mining. Kemudian kita tenggelam dalam data ya. Tetapi kelaparan akan pengetahuan ya. Kita memiliki banyak sekali data tetapi kita lemah dalam informasinya. Yang kita punya banyak sekali data ledakan data tetapi kita tidak tahu datanya mau diapakan. Kemudian data tersebut nantinya di proses ya. Di proses data mining itu bisa digunakan untuk bisnis intelijen ya. Untuk pengambilan keputusan di bidang bisnis. Oleh pimpinan atau oleh orang yang bertanggung jawab. Misalkan. Kemudian integrasi data ya. Dan analisisnya. Misalkan dari operational system. Kemudian IRP. CRM. flat file bisa diekstrasi ya. Kemudian ditransformasi dan dilute ya. Kemudian untuk disimpan di data warehouse. Kemudian bisa dilakukan olap analisis ataupun di porti langsung ya. Atau bisa menggunakan proses data mining untuk penyampaian hasil akhirnya. Kemudian dari data menuju ke intelijen ya. Yaitu data dari database ya. Akan di preprocessing untuk mendapatkan atau menghasilkan informasinya. Di mana informasi ini akan diproses menggunakan data mining ya. Untuk menghasilkan knowledge atau pengetahuan. Di mana untuk knowledge atau pengetahuan ini akan dimodelkan menggunakan decision model ya. Untuk mendapatkan decision model atau bisa digunakan untuk decision support ya. Atau pengambilan suatu keputusan. Kemudian data semua ini dari misalkan ya. Contohnya dari data retail. Kemudian data financial institusi ya. Kemudian dari data website. Data kesehatan. Kemudian data perusahaan ya. Data pemerintahan dan data informatik ya. Bioinformatik. Kemudian data mining ini erat kaitannya dengan big data ya. Di mana big data bisa dilihat dari ini ya jenisnya. Variety-nya. Kemudian dari data terstruktur sampai data tidak terstruktur ya. Kemudian dari kecepatannya. Dari bit ke streaming data. Kemudian dari volume atau ukurannya. Dari terabit ke zetabit ya. Nah disini kalian pernah enggak? Pernah dengar enggak? Apa itu big data? Sudah ya? Nah kalian dengar enggak? Oke ya. Berarti sudah tahu kalian apa itu big data. Nah kalau kalian sudah tahu apa itu big data coba kalian jawab disini. Menurut kalian apa sih itu big data? Silahkan dijawab. Jangan di google dulu ya. Silahkan dijawab. Apa itu big data? Data yang besar. Oke. Apa lagi? Data yang besar. Oke. Banyak yang menjawab data yang besar. Oke. Disini ada yang data yang besar. Data besar. Oke. Lanjut. Bisa dijawab lagi. Jadi bebas jawabannya ya. Tapi jangan cari di google dulu. Oke. Silahkan dijawab. Oke. Disini data yang besar ya. Data yang besar. Kumpulan data yang sangat besar. Oke. Disini ya. Jadi di kelas ini beranggapan bahwa big data itu kumpulan data yang sangat besar ya. Oke. Baik. Saya jelaskan disini ya. Apa itu big data ya. Tadi sudah dijelaskan di selit sebelumnya ya. Dimana big data itu mengacu pada volume besar suatu data ya. Dimana yang dihasilkan dengan kecepatan tinggi dari berbagai sumber ya. Begitu terstruktur maupun tidak terstruktur ya. Seperti contohnya disini ada volume, velocity-nya, ada variety-nya. Nah. Kemudian jadi disini hubungan data mining dengan big data itu apa. Dimana data mining disini memanfaatkan big data untuk mengungkap informasi berharga atau penting ya. Yang akan membantu ya. Membantu sebagai pengambilan keputusan bagi seorang pimpinan. Atau sebagai orang yang bertanggung jawab. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Kemudian untuk interdisiplinarinya ya. Dari data mining irisannya dari beberapa disiplin ilmu ya. Bisa dari machine learning. Kemudian dari pengenalan pola atau data recognition ya. Kemudian dari ilmu statistik. Dari artificial intelligence atau disebut dengan kecerdasan buatan. Dimana manfaat data mining itu bisa digunakan untuk kecerdasan bisnis ya. Business legend. Kemudian untuk data analitik ya. Juga untuk big data ya. Kemudian untuk decision support ya. Dan customer relationship management atau CRM. Mengenai apa itu data mining ya. Merupakan disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan. Atau menemukan pola dari suatu data yang besar ya. Dimana data itu sendiri adalah fakta yang terekam dan tidak membawa hati. Dan informasi merupakan penjelasan rangkuman ya. Rekap dan statistik dari data. Kemudian pengetahuan berupa pola, aturan atau model yang muncul dari data ya. Sehingga data mining serius disebut dengan GDD ya. Penulis discovery in database ya. Dimana konsep transformasinya dari data diolah menjadi informasi. Kemudian diolah lebih lanjut menghasilkan pengetahuan ya. Yang nantinya bisa digunakan untuk kebijakan. Dimana tadi data ya. Data tidak membawa arti ya. Merupakan kumpulan dari fakta tentang suatu kejadian. Suatu catatan terstruktur dari suatu transaksi. Kemudian merupakan materi penting dalam membentuk informasi. Kemudian informasi itu sendiri merupakan hasil olahan dari data ya. Telah direkam atau dirangkum. Dimana merupakan hasil statistik dari data ya. Dan merupakan sekumpulan data atau fakta ya. Yang telah diproses dan diolah sedemikian rupa. Sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipahami ya. Dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Sedangkan untuk pengetahuan itu sendiri merupakan gabungan dari suatu pengalaman ya. Nilai informasi kontekstual ya. Dan juga pandangan pakar yang memberikan suatu framework ya. Untuk menginvaluasi dan menciptakan pengalaman baru dan informasinya. Itu menurut Thomas Devenport ya. Dan Lauren Crusoe ya. Juga bisa berupa solusi pemecahan suatu masalah. Petunjuk suatu pekerjaan. Dan ini bisa ditingkatkan nilainya ya. Dipelajari dan juga bisa diajarkan kepada yang lain. Dimana contohnya disini ya. Contoh pengolahan data ya. Misalkan data kehadiran karyawan ya. Data absensi karyawan. Mulai dari ID karyawan. Kemudian tanggalnya ya. Tanggal dia absen. Kemudian waktu dia datang. Absen datang. Dan waktu dia pulang atau absen pulangnya. Kemudian kita olah menjadi informasi. Yaitu kita mendapatkan informasi akumulasi bulanan kehadiran karyawan ya. Dimana dari ID karyawan tadi ya. Berapa kali dia masuk. Berapa kali dia alpa. Berapa kali dia cuti. Berapa kali dia sakit ya. Dan berapa kali dia terlambat misalkan. Kemudian diolah lebih lanjut lagi ya. Kita mendapatkan pola kebiasaan kehadiran mingguan karyawan ya. Dimana di hari Senin ya. Sampai hari Jumat. Misalkan ya. 5 hari kerja. Berapa kali terlambat. Berapa kali pulang awal. Berapa kali izin. Dan berapa kali alpa ya. Nah disini kita lihat bahwa. Hari Senin itu banyak yang terlambat ya. Kemudian hari Jumat banyak yang pulang awal. Atau pulang lebih cepat ya. Sehingga kita mendapatkan pengetahuan ya. Tentang kebiasaan karyawan dalam jam datang maupun jam pulang kerja ya. Dimana pengetahuan tentang bagaimana teknik untuk meningkatkan kehadiran karyawan. Kenapa? Karena kalau di suatu perusahaan. Pola kebiasaan kehadiran karyawan seperti ini terus menerus ya. Lama-kelamaan. 5 tahun sampai 10 tahun. 50 tahun. Nanti bisa rugi ya. Perusahaannya bisa bangkrut. Nah sehingga. Sebagai pengambilan kebijakan atau pimpinan ya. Orang yang bertanggung jawab. Harus mengetahui polanya. Sehingga memberikan kebijakan baru. Yang nantinya untuk meningkatkan kinerja dari sebelumnya. Sehingga kita membuat kebijakan penataan jam kerja karyawan ya. Khusus untuk hari Senin dan hari Jumat. Misalkan hari Senin karena macer ya. Biasanya dimulai jam kerjanya awalnya jam 8 ya. Kita undur menjadi jam 10. Nah kemudian untuk hari Jumat bisa pulang jam 4 sore ya. Diganti biasanya pulang jam 4 sore. Diganti menjadi jam 2. Jam 2 siang sudah pulang. Nah kemudian hutang 2 jam tadi di hari Senin dan 2 jam di hari Jumat. Diakumulasi ke hari yang lain. Supaya jam kerja dalam 1 minggu itu full ya. Bisa sama. Sehingga kita dapatkan data. Yang tadinya data absensi karyawan. Kemudian diolah menjadi informasi. Mendapatkan informasi rekap kehadiran karyawan. Kemudian lebih lanjut lagi menghasilkan pengetahuan. Yaitu pola kebiasaan datang dan pulang karyawan. Kemudian kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan ini ya. Adalah penataan jam kerja karyawan. Contohnya tadi ya. Dari data diubah menjadi informasi. Kemudian lebih lanjut menghasilkan pengetahuan. Dan nantinya bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan. Kemudian dari data ya. Menjadi informasi. Menjadi knowledge ya. Pengetahuan. Menjadi insight ya. Kemudian menjadi wisdom. Kemudian konsep proses data mining yaitu berupa inputan ya. Yaitu himpunan data. Kemudian diberikan proses ya. Proses berupa metode data mining ya. Sehingga menghasilkan outputnya. Outputnya berupa pengetahuan. Dimana pengetahuan data mining yaitu menurut Prof. Witten ya. Dan kawan-kawan 2011. Dimana kegiatan melakukan ekstraksi. Untuk mendapatkan informasi penting ya. Yang sifatnya implisit. Dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Kemudian menurut Prof. Santosa ya. Data mining merupakan kegiatan mengekstrak informasi. Atau pengetahuan. Knowledge ya. Knowledge penting dari suatu data set ya. Data set atau set data berukuran besar. Dengan menggunakan teknik tertentu. Nah berikut merupakan pengertian data mining menurut para ahlinya ya. Pala pakarnya. Kemudian contoh data di akademik ya. Misalkan ya. Kita punya data kelulusan mahasiswa. Yang puluhan ribu data mahasiswa di kampus ya. Yang diambil dari sistem informasi akademik. Apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan ya. Yang lebih bermanfaat atau tidak ya. Seperti apa pengetahuan itu? Berupa rumus, pola, aturan. Nah contohnya di sini ya. Seperti ini. Ada tabel ya. Tabel data kelulusan mahasiswa ya. Dari NIM, atributnya dari NIM, nomor Indomahasiswa. Kemudian jenis kelaminnya. Nilai ujian nasional. Asal sekolahnya. IP semester 1, semester 2. Sampai IP semester 8. Dan IPK ya. Misalkan kemudian ada labelnya atau output. Tujuannya yaitu lulus tepat waktu. Ya. Atau tidak. Dimana untuk lulus tepat waktu di sini yaitu yang 4 tahun ya. Lebih dari 4 tahun maka tidak ya. Kalau kurang dari atau sama dengan 4 tahun maka ya outputnya. Seperti itu. Dimana data tersebut bisa digunakan untuk prediksi kelulusan mahasiswa ya. Dan menghasilkan pola, rule atau modelnya berupa desetri atau pohon keputusan. Kemudian contoh lain ya. Dari data di KPU. Misalkan puluhan ribu data calon anggota legislatif di KPU. Apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan ya. Yang lebih bermanfaat atau tidak ya. Dimana datanya seperti tabel di sini ya. Dari nama partai politik. Kemudian nama calon legislatif. Jenis kelaminnya ya. Kemudian kecamatannya. Suara sah partai. Daerah pemilihan. Suara sah calegnya. Sehingga hasil keputusannya yaitu berpilih atau tidak ya. Atau label atau outputnya disitu. Mulai dari data tersebut kita akan memprediksi calon legislatif atau caleg ya. Sehingga mendapatkan pola, rule atau model berupa desetri ya. Berupa pohon keputusan. Seperti gambar. Kemudian data mining juga bisa digunakan untuk klasterisasi ya. Tingkat kemiskinan. Nah kemudian bisa juga untuk pola aturan asosiasi ya. Contohnya di Amazon ya. Orang beli buku A. Maka juga akan disarankan beli buku B ya. Seperti ini contohnya ya. Dari mana rekomendasi pembelian buku ini menurut pola beli konsumen-konsumen sebelumnya ya. Dan digunakan untuk apa? Untuk rekomendasi pembelian yang akan datang. Baik. Di sini ya. Nah menurut kalian, menurut teman-teman apa saja sih penerapan data mining yang kalian tahu? Saya tunggu jawabannya di selido.com. Silahkan dijawab. Apa saja sih penetapan ya, penerapan data mining yang kalian tahu? Jangan di-google dulu. Penerapan data mining yang kalian tahu apa saja. Sebutkan di situ. Jadi bebas ya. Silahkan disebutkan. KDD, ada yang menjawab KDD. Ada yang menjawab segmentasi pelanggan. Oke, KDD itu tekniknya. Analisa kunjungi pasar ya. Ini aplikasinya, penerapannya. Silahkan. Dijawab. Ini banyak nanti contoh-contohnya. Silahkan dijawab. Bebas ya. Wah banyak yang menjawab KDD. Oke, di sini dapat disimpulkan. Ada yang menjawab KDD yaitu segmentasi pelanggan. Tahu ini? Udah. KDD lagi tambah besar. Penulit discovery in database. Oke, di sini mayoritas menjawab KDD. Penulit discovery in database. Oke, kita lanjut ya. Saya jelaskan. Nanti saya kasih contohnya. Nah, kemudian ini contohnya ya. Dari sistem formasi akademik ya. Kita berikan proses ya. Proses data mining sehingga kita bisa mendapatkan sistem prediksi kelulusan mahasiswa ya. Nah, kemudian sistem pencatatan pemilu ya. Juga kita berikan konsep data mining ya. Sehingga kita bisa menciptakan sistem prediksi hasil pemilu ya. Kemudian sistem laporan kekayaan pejabat ya. Kita berikan proses data mining sehingga bisa menciptakan sistem prediksi koruptor. Menjadi smart application ya. Dari stupid application menjadi smart application. Dan juga contohnya di sini sistem pencatatan kartu kredit ya. Kartu debit ya. Kita berikan proses data mining sehingga menjadi sistem penentuan kelakuan kredit ya. Dan masih banyak yang lainnya. Sangat bagus sekali ya. Menarik di sini. Kemudian revolusi industri ya. Dari pertama sampai keempat ya. Kemudian setiap tahap revolusi ini membawa peningkatan atau pensensi yang sangat besar ya. Dengan mempercepat proses produksi ya. Dan biaya semakin murah. Seperti itu. Kemudian dari revolusi industri tadi ya. Dari pertama sampai keempat ya. Itu akan menghasilkan beberapa perusahaan ya. Beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah unicode dan startup ya. Menjadi unicode ya. Seperti contohnya di sini ada Uber. Ada Google ya. Alibaba. Airbnb. Dan Gojek. Yang mana sekarang ini dia tidak punya media real ya. Tetapi dia mempunyai sistem yang sangat besar. Seperti itu. Kemudian data mining. Data mining text and rule ya. In general ya. Yang pertama adalah data source-nya ya. Berupa paper, file, web document, scientific ya. Experiment database system ya. Kemudian di data preprocessing. Kemudian data integration ya. Data warehouse ya. Dilakukan oleh DBA ya. Atau DBA. Kemudian data exploration ya. Data exploration-nya. Statistic summary, metadata, dan deskripsinya. Kemudian di data mining ya. Information discovery dan modeling ya. Dilakukan oleh data scientist. Kemudian untuk data presentasenya. Divisualisasi tekniknya oleh business analyst ya. Kemudian decision making-nya oleh end user. Dimana ini merupakan peningkatan potensial ya. Untuk mendukung keputusan bisnis ya. Potensial value to support atau business decision-nya. Sampai disini kira-kira ada yang ditanyakan gak? Kalau ada yang ditanyakan silahkan teman-teman masukkan EQ&A ya. Yang ada di dalam selido ya. Atau bisa chat atau open mic ya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Atau bisa open mic langsung. Pak, izin bertanya. Ya, silahkan Siti Aida. Untuk saat ini, sejauh mana data mining dapat menjadi kunci sukses dalam memberikan manfaat bagi business intelligence? Oke, baik ya. Jadi disini menarik sekali jawaban pertanyaannya ya. Disini saya kasih contoh ya. Contohnya disini ada identifikasi pola dan tren ya. Yang lagi tren sekarang. Kemudian ada segmentasi pelanggan. Kemudian ada prediksi dan forecasting ya. Kemudian deteksi anomali ya, penipuan, pengambilan keputusan dan yang lainnya ya. Kemudian disini untuk identifikasi pola dan tren disini misalnya ya. Analisi data penjualan. Dimana kita bisa mengetahui produk mana yang paling naris ya. Di musim tertentu atau hari-hari tertentu ya. Misalkan dalam seminggu ya. Sehingga apa? Sehingga mematuhi dalam pengambilan keputusan strategis seperti manajemen atau perencanaan promosinya. Seperti itu. Kemudian disini ada segmentasi ya. Segmentasi pelanggan. Dengan mengelompokkan pelanggan ke dalam segmen yang lebih spesifik ya. Kemudian perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran mereka ya. Untuk setiap kelompok meningkatkan efektivitas promosi pemasaran. Nah kemudian ada prediksi dan forecasting. Deteksi anomali, anomali penipuan, pengambilan keputusan, dan yang lainnya. Dan masih banyak yang lainnya. Sehingga disini secara keseluruhan ya. Data mining disini merupakan alat yang sangat bermanfaat bagi bisnis terjen. Kenapa? Kenapa membantu perusahaan mengungkap informasi yang tersembunyi dalam data perusahaan ya. Kemudian meningkatkannya, meningkatkan efesensi operasional. Kemudian mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Seperti itu. Itu jawabannya. Siti Aida, sudah paham? Baik Bapak, terima kasih. Sudah paham. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Untuk pertemuan hari ini ya. Kemudian untuk memperkaya materi dan pemahamannya. Bisa dikerjakan latihan soal ya. Yang pertama adalah jelaskan pemahaman Anda tentang data mining. Tadi ya, sudah dijelaskan. Kemudian pengertian data mining apa menurut beberapa pakar ya. Kalian bisa menyebutkan berdasarkan Prof. Witten tadi. Kemudian berdasarkan Prof. Santosa ya. Kita bisa memberikan pengertian dari data mining secara umum. Nah, kemudian sebutkan dan jelaskan implementasi dari data mining ya. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda peran data mining dalam menyelesaikan permasalahan terkini ya. Terkait dengan data saat ini. Di sini jelaskan jawabannya. Kemudian dibuat dalam Microsoft Word ya. Kemudian di-PDF-kan ya. Kemudian kirim ke LMS UNUJA. Waktunya satu minggu dari sekarang. Itu yang dapat saya sampaikan ya. Ini referensi yang digunakan. Terima kasih sebelumnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya. Atau di pertemuan dua nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.